Intro Seorang pria asal Lemongan diamankan tim Satres Krim Polores Tuban Pria berambut gondrong tersebut diamankan lantaran menganiaya warga Karangsari Tuban hingga tewas Kasat Res Krim Polores Tuban AKP Adi Makayasa menerangkan Awalnya korban ISM 44 tahun dan pelaku SJT 30 tahun sedang minum toa di Warung T 46 tahun alias Linda yang berlokasi di lingkungan Makam Tundung Musuh Desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Pada selasa sore 8 Juni sekira pukul setengah lima sore Selain korban dan pelaku, di warung tersebut juga ada beberapa orang yang juga sama-sama minum toa Antara lain PMB 52 tahun, SHN 28 tahun dan HBT Ketiganya yang kini jadi saksi tersebut merupakan warga Desa Karangagung, Kecamatan Palang Tuban Sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi cekcok antara korban ISM dengan saksi HBT yang merupakan teman pelaku Melihat adanya cekcok tersebut, pelaku berusaha mengingatkan korban namun tidak dihiraukan Oleh sebab itulah, pelaku merasa tersinggung dan mengampiri korban saat keluar warung sekira pukul 20.30 Menit waktu Indonesia bagian Barat Pelaku kemudian melempari korban dengan batu beberapa kali hingga mengenai kepala korbannya Mengakibatkan luka bersimbah darah dan tewas seketika di lokasi Dari tempat kejadian perkara, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban Pelaku juga berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Suban untuk dimintai keterangan guna penyelidikan lebih lanjut Tersangka dijerat dengan Pasal 338 Sub Pasal 351 Ayat 3 KUHP Dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!